Intro Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku, terima kasih Episode 14 Tanisa menubruk seseorang Arief, gumamnya Tapi dokternya menubruk seseorang Dokter Arief berpura-pura tidak mengenal Tanisa Dia berjalan meninggalkan Tanisa Tanisa ingin mengikuti dokter Arief Tapi dari jauh, dia melihat Dimas berjalan ke arahnya Akhirnya Tanisa mengurungkan niatnya untuk mengikuti dokter Arief Sama halnya dengan Tanisa Dimas berpapasan dengan pria berjanggut dan berkumis Sekilas dia memikirkan wajah pria itu mirip dengan dokter Arief Tapi dia menepis semuanya Dengan berpikir secara logika Menurutnya, tidak mungkin jengkok dokter Arief tumbuh dalam satu hari Dokter Arief alias Jack menghubungi Tami Dia menunggu gadis itu di tempat yang jauh Agar tidak terlihat oleh Oma Tami menghampiri Jack Sebaiknya kita segera nonton Nanti waktu kamu tidak cukup Akhirnya Tami dan Jack menonton Tidak ada film romantis yang diputar pada jam itu Mereka memilih menonton film horor Duduk bersebelahan, di pangkuan Tami ada popcorn dan minuman Awal mula Tami bersikap biasa menonton film horor itu Tapi ada satu adegan membuat Tami berteriak dan memegang lengan Jack Dokter Arief memperhatikan sikap Tami yang ketakutan Menurutnya, Tami sangat cantik di saat seperti itu Jack, udah yuk Ujar Tami tanpa berani melihat ke layar bioskop Filmnya belum habis, sahup Jack Aku takut, rengek Tami dan terus melihat ke arah bawah Kalau kamu takut, kamu bisa memegang tanganku Jack mengulurkan tangannya ke Tami Gadis itu mengerutkan dahinya seraya berpikir Jangan berpikir aneh, ujar Jack lagi Makasih, sahut Tami Dengan perasaan takut, Tami memberanikan diri menonton film horor itu Rasa takutnya dilampiaskan dengan mencubiti Jack Dokter Arief meringis kesakitan karena tangannya habis dicubit Tami Tami, menontonnya udah ya Ujar Jack yang tidak tahan dengan lengannya yang terus dicubiti Tami Nanti, filmnya belum habis Tami terlihat sangat semangat untuk menyelesaikan menonton film horor itu Berbeda dengan Jack yang merasa orang paling menderita Dimas menunggu Tanisa di dekat toilet cewek Setelah menunggu cukup lama, calon istrinya keluar dari toilet Kalau tidur, jangan di toilet Singdir Dimas seraya menyerahkan tas Tanisa Tanisa hanya mencebikkan bibirnya Dia berjalan lebih dulu dari Dimas dan mencari keberadaan omanya Oma dan ibu ada di tempat makan Ujar Dimas yang jalan lebih dulu dari Tanisa Keduanya tidak ingin jalan beriringan Mereka terus menjaga jarak Oma dan ibu Iin sedang menikmati hidangan yang ada di depan mereka Itu mereka Ujar Oma ke ibu Iin Dimas dan Tanisa duduk bersebelahan Kenapa lama? Tanya ibu Iin Nih ketiduran Sindir Dimas ke Tanisa Tanisa mendengus kesal Dia berdiam diri karena iri dengan Tami Dan itu tidak disadari Dimas Dimas dan Tanisa memesan makanan Setelah makanan datang, Tanisa mengambil untuknya sendiri Tapi Oma melarangnya Tanisa, ada baiknya kamu dan Dimas makan dalam satu piring Ujar Oma melirik ke ibu Iin Oma sengaja melakukan itu agar Tanisa dan Dimas bisa dekat satu sama lain Apa? Seru Dimas dan Tanisa Yang dikatakan Oma benar Kebersamaan itu yang utama Sahut ibu Iin mengambil piring anaknya Bu, mana kenyang kalau makan satu piring Ujar Dimas Kalau kurang, pesan lagi Timpal Oma Mau tidak mau Tanisa mengisi piringnya dengan nasi dan aneka lauk Dia ingin menyuapkan sendok yang berisi nasi ke mulutnya Dan lagi-lagi Oma melarangnya Kamu harus menyuapi Dimas Ujar Oma Apa? Tanisa menatap tajam ke arah Dimas Ada rasa jijik ketika harus berbagi sendok dengan calon suaminya Dimas membisikkan sesuatu ke telinga Tanisa Gak usah jijik Aku juga pernah mencium bibir kamu Bisik Dimas seraya tersenyum Tanisa meletakkan sendok di piring Kamu aja dulu yang makan Aku masih kenyang Sahut Tanisa Kalau kamu masih kenyang Minimal suapi Dimas Ujar Oma Oma, dia punya tangan Kenapa juga harus aku suapi? Menatap sinis ke Dimas Maksud Oma baik Oma ingin kamu dan Dimas dekat Jadi pada saat kalian menikah Tidak canggung seperti ini Jelas Oma Oma, aku gak mau Sahut Tanisa menolak Dimas menyendokkan nasi ke dalam mulutnya Kemudian dia menyodorkan sendok itu ke mulut Tanisa Oma dan Ibu Iin tersenyum Tapi Tanisa melotot dan menggelengkan kepalanya menolak makan dengan sendok yang sama Dimas kembali berbisik Aku melakukan ini hanya ingin menyenangkan dua wanita di depan kita Jangan berpikiran aneh-aneh Misik Dimas Akhirnya Tanisa membuka mulutnya Mereka makan dalam satu piring dengan sendok yang sama Aneska terlihat banyak melamun Pandangan ke arah komputer Tapi pikirannya membayangkan kejadian kemarin Waktu telah menunjukkan jam 4 sore Tiba untuk semua karyawan menikmati coffee time selama 15 menit Tia, aku ke pantry dulu ya Kamu mau apa? Tanya Aneska Tia menolak Untuk memesan sesuatu dari Aneska Dia sadar jika itu istri bosnya Aneska ke pantry sendirian Di pantry terlihat banyak karyawan dan karyawati menikmati coffee yang disiapkan para office girl Rencana Aneska berubah Dia menuju Departemen Pemasaran Mencari keberadaan Fania Di dalam Departemen itu hanya ada beberapa karyawan Karyawan yang lain sedang menikmati waktu 15 menit mereka Fania duduk di depan komputernya Seraya menegakkan minuman ke dalam tenggorokannya Dia kaget ketika Aneska ada di depan meja kerjanya Aku mau bicara sama kamu Hujur Aneska Seraya melirik ruang kerja Zidan Fania mengikuti Aneska dari belakang Aneska berhenti di sebuah lorong yang jarang dilewati para pekerja Ada apa Aneska? Tanya Fania Seharusnya aku yang bertanya Aneska melipat tangannya dan meletakkan di depan dadanya Menatap tajam ke arah gadis di depannya Kenapa kamu masih mengejar suamiku? Seru Aneska marah Aku tidak mengejarnya Muncul ide gila di benak Fania Dia ingin membuat Aneska cemburu Kamu bilang tidak mengejarnya? Aneska menuding Fania Pasti kamu penasaran dengan kejadian di ruang meeting Ujar Fania tersenyum lecek Aku telah mengatakan keabian Kalau aku siap menjadi istri kedua Ujar Fania Apa? Tidak tahu malu Aneska menuding kembali Fania Gadis itu memisikkan sesuatu ke telinga Aneska Yang membuat Aneska tidak berkutik Apa salah? Kalau aku memperjuangkan hakku Tanya Fania Seraya berlalu meninggalkan Aneska Aneska langsung berlari ke ruangan suaminya Dengan derai air mata Dia menangis di depan suaminya Sayang, ada apa? Tanya Abian Memutari meja kerja dan menghampiri istrinya Aku minta cerai Ujar Aneska Apa-apaan ini? Abian ingin memeluk istrinya Tapi Aneska menepis tangan suaminya Pokoknya aku minta cerai Seru Aneska menangis Abian menarik tangan istrinya Dan membawa ke kamar yang ada di belakang meja kerjanya Dia tidak ingin pembicaraan mereka terdengar karyawan yang lain Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Abian Seraya menenangkan istrinya Aku mau tanya sama kamu Apa selama kamu berhubungan dengan Fania? Kalian pernah melakukan hubungan badan? Tanya Aneska Abian diam Jawab aku Seru Aneska marah Pernah Saud Abian jujur Aneska menangis sejadi-jadinya Dan memukul dada suaminya dengan tangannya Dan kamu yang mengambil perawannya Seru Aneska lagi Abian mengakui semuanya dengan jujur Kejujuran itu membuat Aneska semakin menangis sejadi-jadinya Kamu jahat Aneska menampar suaminya Dia menggerakkan pintu kamar Tapi Abian mengunci pintu kamar itu Buka pintunya Teriak Aneska Sayang Memang kami pernah melakukannya Tapi dia yang menyerahkannya kepadaku Jelas Abian Aneska kembali menampar suaminya Setelah kamu mengambil haknya Kamu lepaskan dia Aku tidak pernah melepaskannya Kami dipisahkan oleh Mami Saud Abian Sekarang Dia datang minta tanggung jawab dari kamu Aku benci sama kamu Aneska menangis terus Abian terlihat kesal Dia mengacak-ngacak rambutnya Berikan kuncinya Aneska menyodorkan tangannya ke Abian Enggak sayang Jangan pergi Abian memohon dan memeluk istrinya Lepaskan aku Aneska memberontak Aku tidak akan melepaskanmu Saud Abian Selesaikan masalahmu sekarang dengan Fania Ujar Aneska merogos aku celana suaminya Dia mendorong tubuh suaminya Dan memutar kunci di pintu Aneska keluar dari ruangan itu Pada saat karyawan sudah pulang Dia dapat menyembunyikan matanya yang sembab dari semua karyawan Abian memukul tembok dengan tangannya Dia amat sangat marah Abian memerintahkan orang suruhannya untuk memantau istrinya selama dia menyelesaikan urusannya dengan Fania Aneska telah pergi dengan taksi Dia menuju kantor pengacara suaminya Yaitu Pak Dudu Sedangkan Abian menuju apartemen Fania Selama perjalanan Abian terus memukul setir mobilnya Dia tidak pernah berpikir jika hal ini akan menjadi masalah besar dalam rumah tangganya Aneska tiba di kantor pengacara Ini pertama kalinya menginjakkan kakinya ke kantor itu Dia tiba di kantor itu pada saat jam 6 sore Di mana kantor itu tidak dipenuhi karyawan Aneska mengutarakan niatnya ke sekuriti tentang maksud kedatangannya Aneska beruntung pria parubaya itu belum meninggalkan kantor Aneska dibawa ke ruangan Pak Dudu Pak Dudu mempersilahkan Aneska untuk duduk Pria parubaya itu menaruh curiga dengan kedatangan Aneska tanpa abian Dan matanya Aneska yang sembab membuat pria parubaya itu berasumsi telah terjadi sesuatu antara kedua kliennya Pak, saya mau cerai Ujar Aneska tanpa mau berbah sabasi Pak Dudu mengerutkan dahinya Sebenarnya ada apa? Tanya Pak Dudu Aneska menceritakan masalah yang sedang dihadapinya Pak Dudu mengerti Saya tahu Sebagai seorang wanita Kamu tidak terima dengan ini semua Tapi saya harus mendalami kasus ini Dan akan bertanya lebih lanjut ke abian Saud Pak Dudu Aneska hanya menundukkan kepalanya Dia tidak siap jika harus berpisah dengan abian Tapi Aneska merasa kecewa atas sikap suaminya yang tidak jujur kepadanya Aneska Menurut saya ada baiknya masalah kalian diselesaikan secara baik-baik Jangan langsung ke meja hijau Ujar Pak Dudu Pak, Fania sendiri yang mengatakan ke saya Kalau dia akan meminta pertanggung jawaban ke abian Karena abian telah merebut mahkotanya Pak Dudu memikirkan semua ucapan Aneska Menurut saya Jika melakukannya atas kemauannya sendiri Tidak bisa meminta pertanggung jawaban Kecuali Fania hamil Itu beda ceritanya Jelas Pak Dudu Bersambung Kecuali Fania Kecuali Fania